assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman ke seri small tech kali ini saya mau mengajak teman teman untuk berbagi tips menjaga atau merawat kondisi wiring pada mobil kalian berkaitan dengan kabel ya ini saya itu kasusnya itu starter kan sudah saya tambahkan relay dulu itu kan pernah buat video itu pasang pasang starter jatuh dulu itu pernah saya buat video untuk cara pasang relay ini kan jalur ke starter kita putus masukkan ke relay nah itu penyakitnya sekarang saya itu pakai kabel variasi dulu asal nemu itu penyakitnya jamur putus tengah jalan seperti ini nah jadinya ini ini loh teman teman tembaga zaman sekarang kalau kabelnya murah itu seperti ini ini putus teman teman kulitannya bagus tapi ini berubah menjadi seperti ini berubah menjadi seperti jamur bubuk ini tembaganya soalnya tembaga palsu nah ini patah nah ini kabel kabel kayak gini harus rutin rutin di cek ya teman teman ini ini diakibatkan oleh yang paling utama adalah kondisi garasi yang lembab mobil sering di cemur mobil sering terus tiba-tiba dingin tuh ini kan langsung seperti ini nah kalau kabel bawaan orifan pabrik ini kan sambungan ya ini yang bagus seperti ini dia itu kalau kena kulit dia itu nyocok sakit kerasa keras kalau tembaga yang mau jadi seperti ini nah ini biasanya lemes warnanya juga sangat mengkilap jadi tembaga yang bagus itu kalau menurut saya malah warnanya yang coklat tua jelek kelihatan jelek itu malah bagus sedangkan kalau kayak mengkilap kuningnya itu kuning-kuning kayak kuning emas itu malah jelek nah hal-hal seperti ini yang bisa membuat kita terkendala di jalan nah ini memang perkara ini ini untung masih bisa dilangsung jadi dengan rile seperti ini kan kalau rile nya mati ini dicopot dilangsung aja disambung lagi soketnya nah ya kan kan bisa nah ini tip aja kalau mau masang variasi entah itu extra fun rile apa intermittent atau apa itu kabelnya pilih yang bagus sekalian ukurannya gede mahal sedikit gak apa-apa tapi gak dua kali kerja daripada pas perjalanan kabelnya macam kayak gini jadi bubuk ini soalnya kabel kan sebagai media untuk mengantarkan arus jangan sampai merusak pat-pat yang menggunakan jalur kabel itu misalkan masang audio juga apalagi di bawah karpet dia sangat lembab lama-lama kalau kabelnya jelek ini cepat banget seperti ini jadi kalau beli kabel itu yang kabel bintik yang mahal sekalian karena itu juga akan menguntungkan kalian baik dari sisi keawetan dan juga problem yang muncul jadi itu tadi sedikit masukan dari saya penyebabnya yaitu karena faktor lembab dan memang kualitas kabelnya yang jelek ini berlaku untuk apa aja jadi kabel-kabel macam ini tambah kayak gini yang ini kan aslinya kabel elektro ini bukan kabel mobil kabel mobil itu kalau yang after search yang ada bintiknya itu yang sering saya pasang macam kayak ini ini kabel otomotif ini ada ukuran 0,5 ada 0,85 ada ukuran 1.0 nah ini pilihlah ukuran yang sesuai ini gak bakalan jamur nah lebih mantep lagi pas sambungannya di solder di timah nah ini biasanya jamur itu muncul pas disambungan teman-teman pas disambungan jadi kalau pas sambungan diusahakan jangan ada apa istilahnya tanpa timah harus di timah itu jauh lebih awet gak langsung berubah menjadi bubuk seperti ini tadi ini akan menjengkelkan teman-teman kalau pas perjalanan jauh hanya penyebab seperti ini oke sekian teman-teman sekian sedikit tip dari saya semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton selamat menikmati